Ustaz, lihat ini Ustaz. Siswa di Semarang kirim video seks dengan pacar ke ortu pacar minta direstui. Pelajar SMA di Semarang ditangkap terkait kasus persetubuhan anak. Sampai polisi loh ini. Sampai polisi gara-gara ada seorang pelajar yang pengen direstui, dia nekat ngirim video lagi ihi-ihi kepada orang tua si pacar. Ini aneh banget. Dan ini sudah kasusnya sampai polisi nih. Ini ditangkap di kamar kosnya di daerah ngalian. Wah, sakit rumah antum. Itu ngalian ya? Bukan. Jauh. Jauh ya, jauh ya. Nah ini korban mengalami trauma dan kehilangan keperawanan. Astagfirullahaladzim. Korban juga mendapatkan ancaman dari pelaku. Wow. Horor juga ya. Iya, iya, iya. Iya, intinya ini disebar di grup WA dan juga tentunya di orang tuanya. Intinya ingin direstui, gitu. Si hubungan mereka ini, Tat. Mungkin ini salah satunya. Karena ada lagi yang juga seperti ini dihamilin dulu malahan. Biar dapat restu, anaknya dihamilin, gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi kalau ini, ini saya gak habis pikir juga. Mungkin kita sepakat dengan ini bahwa ini hal yang salah. Kayak gak ada cara apa ya? Cara yang lain lagi, gitu. Mendingan kirim videonya lagi ngaji bareng, kek. Atau ngirim video yang lagi ketemu Ustadz siapa. Ustadz Solmet atau ketemu Antum, gitu ya. Ini kan di Semarang, Tat. Kenapa tidak bertemu Antum untuk kirim video? Saya Bapak, Assalamualaikum. Saya bersama anak Bapak, lagi bersama Ustadz Yopi. Kami sedang ingin melakukan ta'aruf. Kebetulan dari ta'aruf online Indonesia. Kan bisa ya di video itu, ya. Akhirnya kan Bapaknya, oh Masya Allah ternyata anak saya memang seserius itu ingin menikah. Ustadz Yopi, tahu tuh. Kebetulan Bapak ibunya follow Antum, gitu. Wah, langsung disetujui. Hei, orang Semarang ada Ustadz Yopi, loh. Harusnya ta'aruf online Indonesia itu berasal dari Semarang juga, gitu. Itu yang pertama, Tat. Yang kedua berikutnya adalah ada video, ini yang lagi tayang ini, video yang anak marahin Bapaknya. Kebalik tuh. Hah? Bapak marahin anaknya. Iya, tadi saya bilang apa? Anak marahin Bapaknya. Oh, salah berarti. Kan ada anak marahin Bapaknya. Salah juga. Ada Bapak yang marahin anaknya gara-gara pacaran, ya. Yang-yang-yangan, pacaran, pokoknya dimarahin, ngeregorempelot, gitu. Bahasa Bapaknya lucu juga sih sebenarnya. Menarik, ya. Cara marahinnya anaknya ceweknya sampai nangis, gitu. Terus kalau masih mau hubungan, nggak diselesaikan, mau dipondok. Taruh pondok aja daripada Bapaknya. Pusing juga, ngurus anaknya. Dan ternyata endingnya, endingnya anaknya mau mengerti dan minta maaf, gitu. Artinya, si Bapak marahin anaknya, tandanya lebih ke sayang, ya. Apalagi, Bapak ya pasti anak cewek, pasti nggak mau dipagirin, lah. Udah ngerti lah, kelakuan anak cowok seperti apa, gitu. Daripada kayak yang pertama tadi, kalau nggak dipagirin seperti itu, malah sampai ngirimin video itu. Wah, itu astagfirullah sih. Tapi kan itu dibawa ancaman, ya, Tat? Belum tahu, gitu ya. Saya belum tahu maksudnya itu diancam atau enggak. Tapi kalau pengakuannya kepada kepolisian, kan diancam. Ada pengakuannya? Ada pengakuannya. Memang si korban itu diancam. Di setubuh itu diancam? Iya, diancam. Diancam harus, makanya melakukan itu, gitu. Terus akhirnya disebar videonya, gitu. Tapi kan, balik lagi ya. Ingin minta restu orang tua sampai sebegitunya, gitu. Ini referensi dari mana lagi? Ini figur dari mana lagi? Kayaknya juga nggak ada, deh, figur seperti ini. Ini di film nggak ada sih, tadi kayak gini. Saya nggak pernah nyemuh, sih. Ya kan di film kan orang barat, ya. Tapi kan nggak ada. Ya nggak ada. Kayaknya orang barat juga. Orang barat kan nggak perlu begitu. Iya. Orang barat nggak perlu begitu, nggak perlu ngirim. Kayaknya, ya sudah. Sudah terjadi, gitu. Sudah. Sudah biasa lah, ales udah common, gitu. Iya. Apa ini, Tan? Gimana, Tan? Ya, anak muda ini ya, hari ini meresahkan, ya. Karena gini lah, ada kesalahan persepsi kalau saya lihat tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu dipandangan, siapapun lah pendidikannya tingkat apapun. Saya yakin. Pertama kali, pertama kali ya. Pendidikan tingkat apapun, tuh maksudnya sampai pendidikan S3, gitu. Iya. S2. Kalau belum nikah, loh, ya. Iya, misalnya belum nikah. Sudah, maksudnya kebanyakan, ya. Kebanyakan orang di negeri kita, itu kalau berpikir tentang pernikahan, itu pasti nggak jauh-jauh dari seks. Kalau ngomongin, nggak usah itu, poligami aja. Orang kalau ada orang poligami, yang mereka pertama kali keluar apa? Seks. Keluarga. Iya, iya, iya. Yang dipikirin kayak nggak puas, gitu ya. Iya. Aneh. Sama satu, maunya beberapa, nih. Itu aneh, masyarakat. Jadi gini ya, teko itu hanya akan mengeluarkan isi di dalamnya. Jadi kalau orang yang berpikir tentang seksual, pernikahan oleh seks-seks, ya itu yang mereka akan lakukan. Karena mereka memikirkan hal itu. Apa yang... Karena mereka menganggap pernikahan cuma itu aktivitasnya. Enggak. Bahkan hatta sekalipun orang poligami, itu juga nggak selalu tentang seks. Oh, karena mungkin yang ngomong tentang itu juga belum mengalami pernikahan juga, Tat. Bisa. Karena mereka masih berandai-andai. Bisa. Padahal kalau yang udah menikah, ternyata ya nggak cuma itu. Tahu. Banyak banget gitu variabelnya. Ya, iya. Kayak gitu tuh kayak hiburannya aja di pernikahan. Seksi itu kayak wisatanya. Iya, iya, iya. Padahal banyak... Lebih banyak hal lain. Yang lebih penting dari segidara seks, ya? Iya, itu kan hiburannya. Jadi kalau mereka yang berpikir menikah adalah seks, ya ada yang belum selesai dari cara mereka memahami pernikahan dan tentu salah. Kira-kira masih belum selesai? Tentu salah. Ya, begini. Hubungan laki-laki dan perempuan itu kan tidak sekedar kelamin bertemu kelamin. Itu kita sepakat lah. Tapi ketika itu di dua kelamin itu didekatkan kan, artinya begini, didekatkan tuh artinya ketika mereka berduaan akan ada setan yang masuk ke sana, kan? Kita ingin ini ngomongin pernikahan. Iya. Nah, kalau pernikahan itu kan ya tentu kalau mau berhubungan badan gak butuh setan. Pengen aja ya halal gitu loh. Oh, iya, iya. Gak perlu digoda setan. Iya, iya. Maksudnya gini, ketika kita berumah tangga itu, bukan itu, malah maaf ya, malah ada orang yang ketakutan untuk seks. Kenapa? Kenapa? Karena takut jadi. Anaknya udah banyak. Oh, iya, iya, iya. Ngerti konsekuensinya? Iya, iya. Wah, satu anak berarti satu biaya sekolah. Iya kan? Mereka akan mikir gitu gitu. Betul, betul. Nah, yang anak-anak muda ini lakukan kan karena mereka memahaminya bahwa ikatan pernikahan itu all about sex. Iya. Gitu. Mereka gak tau bahwa di konsekuensi setelah itu banyak hal gitu. Meskipun memang seks itu adalah bagian dari kesunahan ya, bersuami istri gitu. Melakukan jimak dan seterusnya itu ada fikirnya lah. Tetapi terlepas daripada persoalan seks, ini harus dibenahi di masyarakat kita. Cara berpikir nikah sama dengan hubungan badan itu harus dibenahi. Bukan itu utamanya. Itu ada, tapi bukan itu utamanya. Utamanya apa berarti? Dari pernikahan yang harus dipahamkan oleh anak-anak muda ini? Yang pertama ya, paling utama ini untuk anak laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab terhadap hubungan. Ketika Anda memilih akan menikahi seseorang, Anda harus tahu, bisa jadi, ya bisa jadi saya bilang, bisa jadi Anda seumur hidup sama dia. Tanggung jawab itu apa sih sebenarnya? Ya tanggung jawab itu berarti Anda siap mengambil semua konsekuensi yang akan Anda akan alami bersama orang yang sudah Anda pilih. Apapun itu, baik buruknya, menguntungkan ruginya, Anda harus ngerti. Yang kedua, persoalan pendidikan. Anda itu, apalagi laki-laki, itu adalah koam, pemimpin. Oke, untuk mendidik istri. Fungsinya bertanggung jawab atas pendidikan. Pasangan, yang kedua adalah lead. Ya, memimbing, memberikan arahan, memberikan guidance, contoh bahkan. Istri itu, sikapnya, akan cederung mirip suaminya. Misalkan, istrinya rajin, suaminya pemalas, lama-lama istrinya jadi pemalas. Bisa jadi. Karena mendapat contoh. Enak banget hidup dia. Gue yang banting tulang, deh yang enak-enakan di rumah, nonton Netflix, sampai hafal semua judul film. Kalau Anda sampai hafal semua judul film, fix, Anda nganggur. Yang cowok maksudnya? Ya, semuanya. Tapi kalau cewek, ibu rumah tangga, nggak ada masalah. Tapi kan ngurus anak. Misal punya anak. Misal punya anak, dia harus ngurus anak. Itu kan akhirnya tanggung jawab lagi. Tanggung jawab, ngurus anak. Banyak dong. Perempuan itu tanggung jawab rumah intinya. Domestik. Rumah, ada loh pasangan yang, istrinya di rumah, tapi rumahnya nggak keurus. Berantakan gitu. Sibuk sosmed. Iya. Berantakan. Apalagi dia punya anak. Wah anaknya itu kemana-mana udah. Wah bedak tuh bisa terbang kemana-mana. Iya udah ngeri lah. Dan ada suami yang tidak tahu bahwa rap dibalik rapinya rumah, terus antengnya anak-anak, itu ada istri yang susah payah ngelakuin itu. Akhirnya jadinya memikirnya, enak banget dia di rumah santai-santai. Dia nggak tahu kalau coba nggak diurusin yang dengan benar. Wah kayak kapal pecah pasti. Maksudnya untuk urusan istri domestik, urusin rumah itu tidak mudah. Tidak sederhana. Sama sebagaimana laki-laki mencari nafkah di rumah. Nah mencari nafkah pun juga tidak sederhana dong. Oh iya. Kan harus halal. Terus harus caranya yang benar. Jangan sampai nipu orang. Apalagi korupsi. Apalagi lewat bapak. Kan gitu kan. Maksud saya kan. Maksud saya kan. Enggak. Enggak maksud saya kan. Kan Asian value itu. Asian value. Jadi. Istilah dimana lagi nih sih orang-orang bodoh ini. Iya. Jadi maksud saya. Untung bukan Islamic value. Makanya ambil Islamic value. Jangan yang lain. Karena yang lain itu bisa berubah. Kalau Islamic value tidak bisa berubah. Sudah dari sana. Nah. Kemudian tadi saya bilang. Anak-anak ini harus tahu tanggung jawab. Baik laki-laki maupun perempuan. Harusnya itu yang dibelajari. Tapi kok kerasanya ketika dibilang tanggung jawab. Buat mereka-mereka anak muda ini baik dari si Ikhwan maupun Akhwat. Kok kayaknya berat banget ya. Kayak sesuatu yang menakutkan. Kalau kayak tadi mereka hubungan bahasa kan. Sesuatu yang ahoy-ahoy. Yang fun. Asik-asik selesai gitu. Ini kok tanggung jawab jadi kayak. Uh. Menyeramkan. Makanya memang supaya kita berpikir. Bahwa setiap yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu. Bener-bener harus kita ukur. Dari kadar kemampuan. Kondisi. Finansial. Mentalitas. Terus kemudian. Semua faktor pendukung lah. Yang itu harus diukur. Itu harus penuh kesadaran. Awareness. Ya tadi yang nikahnya karena seks. Wah bahaya. Seks itu paling dua bulan. Itu antem melakuin sebulan. Setiap hari lah. Selama dua bulan selesai udah. Ya kan. Habis itu liat perempuan lain. Pengen nge-seks lagi sama orang lain. Begitu. Binatang. Terus ngapain nikah? Nikah bukan itu. Kalau pikirannya hanya itu aja. Ngapain kalau hanya untuk memenuhi hasrat. Saya yakin pasti selingkuh. Yang berpikir bahwa nikah is seks. Pasti selingkuh. Kalau ada kesempatannya loh ya. Kan dapet pahala dong. Kalau nikah. Seksen pahalanya banyak. Iya. Tapi kalau sudah berlebihan seperti itu menyimpang. Maksudnya kalau cuma itu aja. Iya. Kayaknya dipikirkan anak muda apa yang dipikir setelah nikah. Belah durian. Buka puasa. Iya makanya. Karena mereka mungkin memang belum tau. Nah. Ketika mereka sudah tau. Oh ternyata saya tanggung jawab ya. Wah kok berat ya. Kok berat ya. Oke. Saya mau nanya ke Mas Mirza. Gimana? Tanya ke mas saya. Dulu waktu ujian nasional. Iya. Serem gak? Berat gak? Takut. Takut gak lulus. Nah iya kan takut gak? Iya iya. Tapi lulus gak? Lulus alhamdulillah. Kenapa bisa lulus? Karena kenapa dihadapi waktu itu? Karena. Oh. Kenapa harus dihadapi? Karena. Kau wajiban. Oke. Enggak yang membuat Mas Mirza gak takut tadi. Akhirnya mau bisa ngerjain itu apa? Belajar gak? Iya belajar. Belajar nekat. Iya maksudnya gini. Harus dilakukan. Karena itu fase yang. Kalau gak dilakukan gak bisa. Kalau ada pilihan gak melakukan ya gak usah gitu. Lalu ikut ujian nasional. Tapi kan ternyata. Untuk mencapai tangga berikutnya. Saya harus. Melakukan ujian gitu kan. Iya itu. Artinya belajar kan? Belajar. Berarti mempersiapkan. Betul mempersiapkan. Berarti. Oh karena orang takut itu karena belum mempersiapkan. Makanya orang jadi takut. Oke oke oke. Kalau orang. Sudah biasa jam terbang bisnis tinggi. Gak ada takutnya. I see. Iya iya iya. Bahkan dia sudah punya sense mana bisnis gagal, mana bisnis berhasil. Yang dibutuhkan anak-anak muda sekarang tuh. Oke. Adalah memanfaatkan waktu di masa muda. Di masa sendiri. Semakin banyak belajarnya. Semakin banyak pengalamannya. Semakin tenang cara mainnya. Walaupun dia pasti juga tau namanya bisnis. Ada rugi. Ada turun. Ada naik. Betul. Tapi dia sudah siap. Ready gitu. Oh aku tau kok cara ngatasi begini. Kenapa? Menurut pengalaman begini. Atau menurut aku yang pelajarin begini. Atau mungkin dalam hubungan. Pasti ada. Naik turun. Naik turun. Ada sedih, seneng. Berantem. Berantem gitu. Tersebaikan lagi. Iya. Tapi karena mentaliti persiapan tadi ada. Gak mungkin takut. Dia akan menganggap. Ya udah itu biasa. Nanti paling. Karena orang-orang takut itu pasti. Karena tidak ada persiapan. Oke tidak ada persiapan. Tapi kenapa harus bertanggung jawab tuh agar apa sih sebenarnya? Kita teman-teman muda ini. Iya. Pertama karena. Tujuannya, tujuannya. Tujuannya kan karena kita semua ini kan khalifah. Kita semua ini kan diciptakan Allah. Fil'ad khalifah. Kita ini kan manusia yang dijadikan pemimpin. Kita ini memimpin terhadap segala hal. Kalau laki-laki memimpin perempuan, perempuan tuh menimpin anak-anaknya, rumah tangganya, domestiknya. Dan kemudian para ibu ya. Para ibu memimpin anak-anaknya. Para suami memimpin para istrinya. Kemudian di jabatan yang lebih tinggi Pak jadi pemimpin juga misalnya. Nah, semuanya itu Allah always semua bahkan di hadisnya Nabi, setiap pemimpin tuh akan dimintai pertanggung jawaban. Hmm. Terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi artinya setiap dari kita tuh tidak mungkin, tidak punya pertanggung jawaban. Tidak mungkin. Oke, pertanggung jawabannya kepada siapapun. Mertua, orang tua. Ya terhadap diri kita sendiri dulu awalnya. Bahwa kita sudah komitmen dengan diri kita. Kita sudah menyatakan, aku kemarin yang minta nikah kok. Ya aku harus siap dong. Iya, iya. Yang kedua. Kamu yang mau sendiri tuh ya. Iya, tanggung jawab dengan pasangan. Karena dia sudah mau hidup bersama saya, mau ngurusin saya, ya saya harus ngurusin dia. Yang ketiga, kemudian tanggung jawab dengan anak. Kalau misalkan ada, maka dia harus tanggung jawab. Ini hasil dari apa yang sudah kami lakukan. Maka aku harus didik anak ini jadi orang yang bakal bisa meneruskan legasi ku. Jadi jangan asal bikin aja tuh ya. Enggak. Setelah bikin, konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi bukan seks. Iya. Seks itu hanya metode untuk mendapatkan. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Teknisnya aja ya. Iya. Tapi kan harusnya filosofisnya. Fundamentalnya yang harus dibangun. Oke, Tat. Kalau bicara tentang fundamental. Artinya, tadi kan tanggung jawab pada orang tua, mertua, pasangan gitu. Jadi paling tinggi ada dong tanggung jawab pada Allah. Iya dong. Sebagai makhluk yang dijiptakan. Sebagai seorang hamba yang punya tanggung jawab dengan Tuhan. Wajib tuh. Wajib. Apa tanggung jawab kita kepada Allah? Apa? Menghambah kan? Iya. Kita menyembah Allah. Ya kan kita menyembah lima waktu. Iya. Udah. Makanya, apa namanya. Di balik setiap penciptaan manusia ini kan, salah satu tujuannya adalah kita kan beribadah kepada Allah. Itu tanggung jawab kita. Sebagai seorang hamba yang sudah diberikan nyawa. Waktu kita itu mau dibagi-bagi nyawa, ada loh percakapan di dalam Al-Quran. Wajib kita itu ditanya Allah. Siapa Tuhan kalian? Aku Tuhan kalian. Terus bala sahidnah. Iya, kami menyaksikan. Engkau Tuhan kami. Setelah itu baru kita ditiupkan ke alam ruh. Ke alam rahim. Tapi kita lupa ya, gak ada percakapan itu. Di Al-Quran diingetin. Oh, ada di Al-Quran. Kita diingetin. Ketika Allah menyampaikan bahwa aku Tuhan kalian dan kita menyaksikan iya. Artinya berarti tugas selanjutnya adalah kalian menghamba kepadaku. Dengan apa? Menaati apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang. Gitu kata Allah. Takwa. Nah, makanya ada nikah, bukan pacaran. Karena Allah gak mengajarkan kita pacaran. Allah mengajarkan nikah. Kalau udah siap, nikah. Kalau belum siap, puasa. Bukan pacaran. Jadi masyarakat kita ini salah memahami. Karena saking jauhnya kita dari kalamullah. Apa yang Allah ingin. Apa yang pencipta ingin. Ini tanggung jawaban yang pertama. Tanggung jawaban yang pertama adalah nyawa kita. Yang sudah diberikan Allah untuk hidup di dunia ini. Yang sebagian besar kita sia-siakan itu. Buat main Mobile Legends tiap malam. Nah itu. Lu? Ia. Itu yang harus kita tanggung jawabin kepada Allah. Soalnya gimana ibadah kamu. Ibadah itu gak hanya sholat. Terdapat setiap perkara syariat. Di konsep-konsep kehidupan. Kita harus ngelihat bahwa itu Allah sudah arahkan kita. Nah karena kita kan. Beri anak-anak muda. Mau ibadah itu ya selama waktu aja selesai. Padahal ketika memang menikah. Kita lupa bahwa menikah itu ibadah. Ada syariatnya. Bukan hanya menyatukan cinta aja. Aku sayang kamu. Kamu sayang aku. Gitu. 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 Ada gini. Kalau dalam Islam itu unik. Jadi bukan cintanya duluan. Tapi yang diutamakan pertanggung jawaban duluan. Sudah siap mengambil tanggung jawab itu atau tidak. Bukan cintanya. Karena gini. Cinta itu gak bisa ditakal. Karena perasaan. Iya dong. Cinta itu sangat fleksibel. Oh artinya gini. Kalau sebelum menikah. Wah sayang banget. Aku sayang kamu. Begitu sudah menikah. Jadi flat. Biasa aja bisa dong terjadi. Bisa. Karena salah. Harusnya ketika menikah siap tanggung jawabnya. Gini. Orang jatuh cinta itu belum tentu tanggung jawab. Tapi orang tanggung jawab itu bisa jadi jatuh cinta. Wah keren. Harus jadi quotes tuh. Langsung masukin trip. Iya bener. Karena orang tanggung jawab itu pasti bisa jatuh cinta. Kenapa kok bisa jatuh cinta? Karena rasa tanggung jawabnya. Itu yang jadi menimbulkan perasaan cintanya. Keluar karena tanggung jawab ya. Betul juga sih. Banyak yang pacaran. Sayang-sayang aja. Tapi begitu suruh tanggung jawab. Ngilang. Ngilang. Gak berani ngulur waktu. Sampai stres salah satu pasangan. Suruh ketemu orang tuanya aja. Alasannya banyak banget gitu. Iya. Gak berani. Karena wah ini pasti aku akan disuruh nikahin dan seterusnya. Nah itu berarti ketahuan tuh. Berarti itu sayang apa enggak ya? Ya enggak lah. Sebenarnya enggak ya itu ya? Enggak lah. Apa ya itu ya? Enggak lah. Cinta itu cuma ada di pernikahan. Oke. Oh nafsu. Iya nafsu. Orang pacaran itu nafsu. Apapun mereka mau bilang karena saya sayang. Enggak itu nafsu. Karena cinta itu cuma ada di pernikahan. Enggak percaya. Coba nikah. Nah nanti kamu akan tahu bagaimana cara memperjuangkan cinta di pernikahan. Padahal kalian sudah tinggal se rumah. Padahal kalian sudah tinggal se rumah. Itu dibuktikan ketika menikah tuh ya cintanya. Nanti kamu akan tahu. Oke. Bagaimana misalnya seorang suami yang awal sudah komitmen dengan istri tidak menikah lagi. Bagaimana dia harus membuat setiap harinya tidak bosan dengan pasangannya. Meramu rasa. Itu cinta. Iya. Begitu pula juga si istri. Iya. Yang harus setia ketika suami sedang berada di luar. Menjaga kehormatan dan hartanya. Itu cinta. Apa yang disebut dengan cinta? Cinta itu bukan yang tiap hari bisa ngabarin atau jalan ke mall nonton bareng. Bukan makan. Cinta bukan nanyain yang video call sampai 3 jam ya. Bukan. Cinta itu soal pengorbanan. Waktu, tenaga, ambisi bahkan. Ada seorang istri yang dia seharusnya sekolahnya bisa sampai S2, S3. Akhirnya dia harus diberi pilihan untuk menikah. Dia pilih menikah. Untuk mengaptikah hidup pada orang tua. Jadi ibu rumah tangga. Padahal dia sudah S2. Lulusan luar negeri. Begitu punya anak, Sudahlah aku jadi momi aja. Jadi ibu rumah tangga. Buat ngurusin anak-anak. Karena dia sangat cinta dengan keluarganya. Istri, suami sama anak kayak pengorbanan. Ada seorang suami yang sampai gak mau main. Oke. Karena setiap pulang, aku mau pulang mau ketemu istri. Ada yang rela sampai keluar kota, tinggal berjauhan, harus cari uang. Semua itu bahasa cinta. Yang anak muda gak akan ngerti. Yang gak akan pernah mereka sebutkan. Makanya saya bilang, tidak ada cinta kecuali di pernikahan. Kalau anda pengen tahu beneran ini para cewek terutama. Pengen ngerasakan cinta laki-laki yang sesungguhnya itu. Menikahlah dengan orang yang tepat. Yang tahu prinsip-prinsip tanggung jawab. Pakai paling awal nikah itu tanggung jawab. Antum memutuskan aku sama si A. Kamu harus tahu tuh si A itu kayak apa dan seterusnya. Jadi daruf. Nanti kamu bisa nanya itu ke keluarganya. Setelah kamu memahami, menimbang, dan kemudian istri koroh. Kamu merasa mantap, nikah. Apapun yang terjadi nanti. Kamu gak boleh. Dengan mudahnya melepas dia. Menyerah begitu saja. Nah, itu yang harus diajarkan. Nah, kalau anak-anak yang salah, tadi pacaran minta maaf bagus. Dia sadar, dia salah. Dan para orang tua juga harus mengingatkan ke anak. Bahwa pendidikan ke anak perempuan itu luar biasa hari ini. Tidak hanya sebatas tidak bisa pacaran. Tidak boleh pacaran. Tapi kemudian juga ada yang lain. Seperti menutup auror. Kemudian seperti memahamkan mereka kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Bergaul oleh mereka, kan? Ya, orang tua tidak bisa disalahkan persoalan ini. Karena mungkin dulu nikah, belum sempat belajar, sudah nikah. Tapi para anak-anak, kalian kan disekolahkan sama bapak dengan lebih baik ya. Hari ini pendidikan itu mungkin kita mau nonton channel Youtube Taruf, bisa dapat banyak ilmu. Bisa diterapkan. Lebih murah, mudah. Berarti nanti ketika anda itu punya keturunan dari sisi anda, harus lebih baik secara kualitas menjadi orang tua. Bukan melestarikan hal yang sudah terlanjur. Nah, para orang tua juga harus memahami itu. Bahwa rumah tangga ini bangunan yang tidak bisa diserahkan kepada anak saja. Semuanya harus menjaga. Orang tua juga harus ikut. Harus ikut. Walaupun si anak sudah menikah pun, orang tua tetap hadir. Hadir. Memberikan nasihat. Mereka, biar bagaimana mereka punya pengalaman. Entah itu terlepas gagal atau berhasil dalam bahasa kita, orang tua itu tetap menjadi seorang penasehat yang terbaik. Kalaupun gagal, ya bisa memberikan pandangan. Kenapa bisa selesai? Kenapa bisa gagal? Kalaupun sukses juga bisa, apalagi sukses ya. Bisa menjadi gambaran, contoh, dan seterusnya. Bahwa tidak ada yang namanya kemudian selesai begitu saja. Maka pernikahan itu ya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nah, itu nanti ada kaitannya di bab silaturahim. Yang itu juga hari ini sangat banyak yang keliru memahaminya. Apa itu silaturahim? Nah, kita nanti akan bahas. Di waktu yang lain. Nah, itu nanti ada hal yang harus kita luluskan. Siap, siap, siap. Maka, jangan pacaran. Download Taurphone Online Indonesia. Kalau sudah siap, langsung cari di sana. Langsung para orang tua bisa download aplikasi Taurphone Online. Nah, kalau butuh ilmunya, beli buku e-book. Oh, aduh. Di mana tuh beli? Di Fundamental of Taurphone. Nanti link ditulis di bawah kolom deskripsi. Ada tuh, linknya dikasih ini. Belajar pakai buku itu. Mantap. Mantap. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidupku. Kutuliskan lagu sebagai pengingat untukmu. Menjalani hidup... Terima kasih telah menonton!